Pemirsa sidang kasus dugaan suap yang dilakukan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasuki babak baru. Saat ini Donald Trump sudah tiba di New York selasa pagi waktu Amerika Serikat untuk menyerahkan diri ke pengadilan Distrik Manhattan. Diketahui Donald Trump sudah berada di Trump Tower, New York, tempat di mana ia akan menghabiskan malam sebelum menyerahkan diri kepada otoritas pengadilan. Terlihat ada puluhan pengunjuk rasa yang pro-Trump berkumpul sambil membawa spanduk sebagai bentuk dukungan kepada Donald Trump. Para petugas kepolisian di kota New York pun sudah memasang barikade di sekitar Trump Tower dan memblokir akses jalan di dekat gedung pengadilan Distrik Manhattan. Hadirnya Donald Trump ke pengadilan Distrik Manhattan imbas skandal uang tutup mulut yang diberikannya kepada bintang film dewasa pada masa kampanye Presiden tahun 2016 silam Pemirsa. Hal ini menjadikan Trump sebagai mantan Presiden pertama Amerika Serikat yang menghadapi dakwaan kriminal. Seorang petugas pengadilan juga mengatakan pembacaan dakwaan Trump dijadwalkan akan berlangsung pada selasa pukul 14.15 menit waktu setempat. Hari ini akan menjadi sejarah karena Presiden Amerika Serikat ke-45 ini akan menyerahkan diri untuk diadili di pengadilan Distrik Manhattan. Sebelum pembacaan dakwaan, Jaksa sudah menerima bukti transaksi sebesar 130 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 1,96 miliar rupiah oleh Trump kepada bintang film dewasa Stormy Daniels pada hari-hari terakhir kampanye pemilihan Presiden 2016. Daniels mengaku dibayar agar tidak menceritakan hubungan intimnya dengan Donald Trump di sebuah hotel di Lake Tahoe pada 2006 yang kemudian disangkal oleh Donald Trump. Merespon dakwaan ini, Trump mengaku tidak bersalah dan mengindikasikan pemidanaannya bermuatan politik. Terima kasih telah menonton!